Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Dapu Kaya Pada video kali ini aku mau bikin kue bangkit santan yang enak, renyah dan lumer di mulut Mau tau caranya, nonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Dapu Kaya Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan kuali, masukkan 1 kg tepung tapioca dan 10 lembar daun pandan Kemudian sangrai tepungnya hingga teksturnya ringan Ini kita sangrai-nya menggunakan api yang paling kecil Agar tepungnya tidak mudah gosong Nah, ini tekstur tepungnya sudah ringan Kemudian matikan api kompornya Setelah tepungnya dingin, kemudian ayak tepungnya Untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Jika sudah selesai, kemudian sisihkan Siapkan wadah, masukkan 180 gr margarin Dan 300 gr gula halus Kemudian aduk hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton! Setelah margarin dan gulanya tercampur rata Tambahkan 80 gr susu bubuk Dan 1 sdm garam Kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata Tambahkan 300 ml santan kental Ini saya gunakan setengahnya dulu Kemudian aduk hingga tercampur rata Setelah semua tercampur rata Tambahkan 1 kg tepung tapioca yang sudah disangrai Untuk tepungnya saya masukkan dalam 2 tahap Kemudian aduk hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton! Setelah aduk hingga tercampur rata Setelah adonannya tercampur rata seperti ini Kemudian saya tambahkan sisa tepung tadi Kemudian saya aduk menggunakan tangan Agar tekstur adonannya itu tercampur rata Nah ini adonannya sudah berbulir-bulir seperti pasir Kemudian tambahkan sisa santan tadi Aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata Ambil sedikit adonan kepalkan seperti ini Jika sudah padan siap untuk kita cetak Siapkan cetakan Saya menggunakan cetakan seperti ini Ambil sedikit adonan Kemudian masukkan ke dalam cetakan Sambil ditekan-tekan seperti ini Terima kasih telah menonton! Jika sudah padat Kemudian sisir menggunakan pisau seperti ini Kemudian keluarkan kuenya dari cetakan Dengan cara diketok seperti ini Nah ini hasilnya Kue bangkit santannya sudah siap kita cetak Kemudian siap untuk kita bakar Ini kuenya kita panggang selama 25 menit Dengan suhu 150 derajat celcius Ini dia kue bangkit santannya sudah mateng Aromanya harum banget Rasanya enak, gurih, renyah, dan lumer di mulut Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya